Bagaimana sarana dan prasarana itu akan digunakan oleh guru tersebut? Kami menyadari betul bahwa hasil dari penilaian akreditasi itu ditentukan oleh dashboard yang diunggah di dalam aplikasi sepeda Akan tetapi Bapak dan Ibu kami sangat menyadari bahwa tanpa ketikan, tanpa umuran tangan Bapak dan Ibu asesor Insya Allah dashboard itu tidak dapat terisi Besar harapan kami semoga hasil yang dicampai nanti sesuai dengan harapan kami Saya sangat terharu ketika Ibu Gadet menceritakan bahwa ada anak yang ditanya ingin apa dari medrasa ini Anak tersebut menjawab, ingin akreditasi A Nah itu jujur saya nangis pahamu Marah Pak, karena itu siswa, siswa saja semua Semua berpikir seperti itu Apalagi Bapak dan Ibu guru yang sudah berjuang 3 tahun lamanya disini memperjuangkan kepedaian medrasa Demi meningkatkan waktu medrasa yang lebih baik Semoga dengan akreditasi ini akan menjadikan medrasa kami lebih dipercaya oleh masyarakat Terutama di depan anak hidup kita Terima kasih kami hantungkan kepada kedua tim asesor Yang sudah memberikan banyak sekali rekomendasi Insya Allah untuk kedepannya Rekomendasi itu akan kami jadikan sebagai acuan Untuk meningkatkan kinerja kami Dan insya Allah kami siang oleh Bapak Ibu Siang oleh Bapak Ibu Siang oleh Bapak Ibu Ibu aksesor berikan kepada kami Sekali lagi harapan kita semua Bahwa akreditasi ini akan membawa manfaat yang luar biasa bagi medrasa ini Kemudian kami sadar betul Bahwa medrasa Ini akan dapat ponis baik atau buruk Itu memang tergantung dari kinerja Semangat sekali Mengurusin Menyiapkan Untuk kegiatan Akreditasi ini Dan juga kita sudah menjalankan Dari sampai Ibaratnya dari awal Pembelajaran sampai Surprasnya ini Insya Allah Hasilnya akan Yang terbaik Inilah guru-guru terbaik Yang siap menghadapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton